Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sore ini kita juga sedang melihat-lihat bagaimana situasi hari ini dibandingkan situasi pada saat Malang Bumi Hangus tanggal 31 Juli 1947 Hari ini kita bisa melihat dan menyaksikan ini gedung Balai Kota, dulu juga Balai Kota, Geminte dalam zaman Hindia Belanda Ini pada 31 Juli 1947 gedung yang sekarang masih agak lengkap ini, ini terbakar hebat karena dibumi hanguskan oleh para pejuang, para pasukan Tentara Republik Indonesia Divisi 7 Untung Surupati Dan juga oleh para Laskar Dan kemudian para pasukan Tentara Republik Indonesia Divisi 7 Untung Surupati ini kemudian menyingkir keluar kota setelah membumi hanguskan kota Malang Jadi ada beberapa gedung-gedung pelayanan publik yang dibakar termasuk kantor pos dan telegraf nantinya dan beberapa yang lain Cuma ada beberapa gedung yang tidak dibakar atau dibumi hangus oleh pasukan TRI atau TNI kita Yaitu gedung-gedung yang merupakan tempat peribadatan Nah ini bisa kita lihat saudara-saudara sekarang tetap Balai Kota yang di depannya ada Tugu Kota Malang ya Tugu Gundaran ini Di sini bumi hangus dimulai untuk memulai satu taktik perang gerilya yang dimulai oleh Divisi 7 Untung Surupati Yang menyingkir keluar kota Malang Mungkin seperti itu nanti kita akan lihat ke gerilya berikutnya Saya banggakan hari ini kita bagaimana Agresi Militar Belanda pertama atau yang kemudian kita mengenalnya dengan Malang Bumi Hangus Telah memporak-porandakan kota Malang yang saat itu menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur Dan menjadi tulang punggung kekuatan tentara Republik Indonesia Yang kemudian menjadi tentara nasional Indonesia Yang saat itu ada markas besar Divisi 7 Untung Surupati Yang dikomandani oleh Panglimanya Mayor Jenderal Imam Sudjai Jadi bagaimana Malang mulai tanggal 21 Juli diserang Pada saat itu mulai dari kota Pandaan di utara Malang Dekat dengan Pasuruan dan kemudian menyerang sampai ke Lawang, Singosari dan seterusnya Sedangkan di wilayah-wilayah Tapal Kuda Yang namanya Pasukan Brigade Marinir Belanda telah melabujangkar di Pelabuhan Pasir Putih Panarukan Nah taktik yang digunakan Belanda ini dengan operasi produk ini Kemudian menyasar yang namanya daerah-daerah kekuatan-kekuatan ekonomi Republik Atau yang dikenal dengan onderneming-onderneming perkebunan-perkebunan Belanda Pada saat sebelum Jepang jatuh Nah kedatangan pasukan marinir Belanda di pantai Panarukan itu di Pasir Putih tersebut Kemudian sehari kemudian bisa meluluh lantakan daerah-daerah di Tapal Kuda Ada di sana Kota Panarukan jatuh di situ Bondo Kemudian Banyuwangi juga jatuh Bondo Woso jatuh, Jember jatuh pada 22 Juli Dan kemudian Kota Probolinggo maupun Lumajang jatuh pada tanggal 22 Juli 1947 Namun kekuatan Divisi 7 untuk Surapati pada saat itu yang ada di Kota Malang Masih bisa bertahan untuk mempertahankan kota-ibu kota Jawa Timur tersebut Nah barikade-barikade misalnya penebangan-penebangan pohon Sudah dilakukan mulai dari wilayah Lawang di utara Kota Malang Namun karena peralatan Belanda, peralatan militer Belanda yang didatangkan khusus dari Eropa Untuk menyerang Republik Indonesia dan pada saat itu Jenderal Simon Sepur Berniat untuk mematikan secara mutlak Republik Indonesia dari muka bumi Yang salah satunya di Jawa Timur ada yang namanya Tentara Republik Indonesia di wilayah-wilayah Tapal Kuda Saat itu ada Mayor Jenderal Van de Bruyne itu berhadapan dengan Mayor Jenderal Imam Sujai untuk merebut Tapal Kuda Nah pertahanan Jawa Timur di Kota Malang ini sebenarnya sudah berusaha diperkuat, dipertahankan selama 9 hari kira-kira Mulai 21 Juli 1947 pasukan Belanda dengan peralatan perang modernnya Salah satunya adalah tank M-Track yang bisa kita lihat yang begitu besar harus berhadapan dengan tank-tank peninggalan tentara Jepang atau Dai Nippon Yang saat itu dipunyai oleh Tentara Republik Indonesia Divisi 7 Untung Surupati Yang saat itu terlengkap untuk peralatan di kalangan Tentara Republik Indonesia atau TNI Namun peralatan yang paling lengkap di kalangan TRI ini tidak mampu juga mengimbangi kekuatan peralatan perang modern Semisal tank M-Track tersebut yang panjangnya sudah kita ketahui hampir 7-8 meter dengan lebar antara 4 meter Dan bisa mengangkut 10-15 orang sedangkan tank-tank kita hanya mengangkut 2-3 orang paling banyak Nah ini kemudian harus dievaluasi oleh Mayor Jenderal Imam Sujai kekuatan Divisi 7 Untung Surupati Sehingga Malang kemudian mulai sedikit demi sedikit mulai 29 Juli 1947 Yang namanya Pasukan Divisi Untung Surupati mulai berangsur-angsur meninggalkan kota Malang Dan mulai menuju Malang Selatan tepatnya di daerah-daerah Dampit ada di daerah Lebak Roto Untuk mempersiapkan perang semesta saudara-saudara Nah ini yang perlu diketahui dan di mana-mana di Tapal Kuda ada yang namanya taktik perang gerilya Juga mulai dikumandangkan oleh Divisi 7 Untung Surupati Ada di daerah-daerah Ijen Argo Puro, ada di daerah Tengger Bromo dan sebagainya Taktik perang ini kemudian juga mulai berhasil untuk menggoda pasukan-pasukan Belanda Namun serangan ke kota Malang memang begitu dahsyat Belanda mengerahkan ribuan tentaranya Dengan peralatan semisal ada pesawat terbang yang terus membombardir Kekuatan-kekuatan Divisi 7 Untung Surupati Kita bisa lihat tadi ada jembatan-jembatan yang masih tersisa sampai hari ini Ada juga Ijen Bolifat atau Jalan Besar Ijen yang mana sepi Yang kemudian berusaha dipertahankan oleh tentara trip tapi tidak bisa Sehingga mengakibatkan 35 pasukan tentara Republik Indonesia Pelajar Gugur di kawasan Ijen ini Dan disini juga kita bisa lihat ada sebuah gereja yang saat itu tentu saja selamat Karena Belanda juga tidak menyerang gereja tentunya Tapi kawasan ini adalah kawasan yang pertempuran untuk bumi hangus Bagi pasukan Divisi Untung Surupati Di mana rakyat juga melakukan taktik-taktik untuk melindungi pasukan TRI Jadi yang namanya gerilyan dilaksanakan betul dan berbeda dengan perang 10 November di Surabaya Jika di Surabaya dalam perang 10 November rakyat semua rakyat Surabaya harus mengungsi Kalau di Malang sebagian kecil saja rakyat mengungsi Yang mengungsi terutama hanya tentara Republik Indonesia Yang nantinya kemudian akan melakukan taktik peranggir dia di luar kota Malang saat itu Ini yang mungkin merupakan taktik baru yang dilaksanakan oleh Mayor Jenderal Imam Sujai Nanti kita bisa melihat bagaimana bekas-bekas daripada gedung-gedung yang masih tersisa sampai saat ini Nah itu yang bisa kita informasikan Bagaimana di kawasan Ijen ini yang saat itu juga merupakan kawasan yang cukup penting Bagi kawasan pemerintahan sipil maupun militer Republik Indonesia di Provinsi Jawa Timur pada saat itu Sehingga apa yang dikatakan kalau di Bandung ada lautan api Kalau di Surabaya ada perang habis-habisan arek-arek Surabaya Di Malang ada yang namanya Malang Bumi Hangus 1947 Kita berjumpa dalam edisi yang akan datang penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!